Perdana Menteri Boris Johnson menetapkan rencananya untuk mengakhiri pembatasan sosial dan ekonomi dalam dua minggu ke depan, namun dengan catatan vaksin cukup melindungi dari varian Delta yang sangat menular. Pembatasan hukum termasuk wajib memakai masker wajah dan batasan berapa banyak orang yang dapat bertemu secara sosial akan berakhir pada tahap akhir pelonggaran penguncian di Inggris. Johnson mengatakan tidak bermaksud membiarkan warga, namun memperingatkan bahwa varian baru Delta dapat mempengaruhi kebijakan di masa depan. Ditanya apakah dia akan memakai masker wajah selanjutnya, Johnson menjawab itu akan tergantung pada keadaan. My advice to everybody would be, will I personally wear a mask? I think that, as I said earlier on, it will depend on the circumstances, and I think that what we're trying to do is move from a government, universal government diktat, to relying on people's personal responsibility. And clearly there's a big difference between travelling on a crowded tube train dan duduk lewat malam di perjalanan yang benar di perjalanan perjalanan utama. Inggris masih mempertimbangkan apakah manfaat memvaksinasi anak-anak terhadap COVID-19 lebih besar daripada risikonya, mengingat tingkat para penyakit pada anak yang rendah. Inggris telah menderita angka kematian global tertinggi ke-7 dari COVID-19. Perdana Menteri Johnson dituduh terlalu lambat untuk menerapkan masing-masing dari tiga penguncian Inggris. Dari Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan.